Beralih ke Garut, Jawa Barat. Pasca gempa bermagnitudo 6,1, pemerintah Kabupaten meninjau kerusakan bangunan. Bupati Garut, Rudi Gunawan, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mengunjungi lokasi terdampak gempa bermagnitudo 6,1, Minggu Sore. Selain mendatangi rumah warga, Bupati juga meninjau sekolah dasar negeri Jatiwangi I yang rusak. Rudi memastikan gempa tidak menimbulkan korban jiwa. Terusakan puluhan rumah di sejumlah kecamatan juga masuk kategori ringan. Meski tidak disebutkan besarannya, pemerintah daerah memberikan bantuan untuk korban gempa. Bantuan berupa semen, batu, langsung diberikan untuk rehab bangunan sekolah yang rusak. Pemerintah daerah Garut memutuskan tidak menetapkan status masa tanggap darurat bencana. Salah satu alasannya, masyarakat sudah kembali menjalani kehidupan normal serta tidak adanya korban jiwa. Kami menyatakan bahwa gempa kemarin memang cukup dasar ya. Memberikan kepanikan yang luar biasa, apalagi di saat hujan. Ini dari selatan kemarin hujan. Tapi alhamdulillah ini adalah berkat pertolongan Allah SWT. Tidak ada satu korban jiwapun dalam gempa bumi yang kemarin katanya sampai 6,4 skala ringster. Nah tentu kalau rumah ada yang retak ya ada banyak. Tapi tidak mengibatkan rubuh. Yang rubuh rumah itu tidak ada. Yang ada adalah retak-retak ataupun pelafonnya seperti ini ya. darurat benar-benar makanan itu sudah. Terima kasih.